Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini saya akan melanjutkan perkuliahan komunikasi politik. Untuk materi kali ini adalah komunikasi politik dan demokrasi. Bagaimana proses dan praktik komunikasi politik di negara dengan sistem politik demokrasi. Dan mungkin videonya akan terbagi ke dalam beberapa. Silahkan simak videonya berikut ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang komunikasi politik dan demokrasi. Nah, bagaimana hubungan antara komunikasi politik dan demokrasi. Dan bagaimana praktik komunikasi politik atau proses-proses komunikasi politik yang terjadi dalam negara dengan sistem politik demokrasi. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang demokrasi. Meskipun di judul tadi komunikasi politik dan demokrasi, tapi penjelasan saya akan mulai dari demokrasi sendiri. Kita mulai dari demokrasi secara etimologi. Ini sudah sangat terkenal banget bahwa demokrasi itu terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya people atau rakyat dan kratos artinya sovereignty, kedaulatan. Maka demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Ini artinya bahwa negara yang memegang demokrasi atau yang mempraktikan sistem politik demokrasi bertumpu pada kedaulatan rakyat. Artinya sesungguhnya dalam negara demokrasi yang berdaulat itu, yang punya kuasa itu adalah rakyat. Maka kuasa rakyat sebenarnya dalam negara demokrasi. Karena itu idealnya di negara demokrasi para elit politik atau yang berada dalam kekuasaan harus betul-betul mereka menerjemahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena mereka adalah representasi dari rakyat. Maka di negara demokrasi sudah seharusnya para elit politik, para penguasa itu mendengar suara rakyat. Jadi sekali lagi, demokrasi secara etimologi adalah kedaulatan rakyat dari demos dan kratos. Kemudian secara terminologi tentu ada banyak ya definisi tentang demokrasi. Nah saya ambil dari yang sangat populer. Ini tentu di zaman-zaman kalian sekolah ya baik di SMA atau bahkan di bawahnya SMP itu sudah sering mendengar definisi demokrasi yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Ini sangat-sangat terkenal banget ya. Yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government from the people, by the people, and for the people. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu ada definisi-definisi yang lain ya. Tapi saya kira ini sudah cukup lah untuk memahami demokrasi ya. Oke. Kalau kita baca berbagai definisi yang lain tentang demokrasi, maka pada umumnya kalau kita bicara demokrasi, itu biasanya akan berkaitan dengan beberapa nilai. Nah, di antara nilai-nilai dalam demokrasi itu misalnya kedaulatan, ya tadi sudah kita singgung, yes, kroniti ya. Kemudian kebebasan, nah ini paling banyak dibicarakan dalam demokrasi adalah kebebasan, liberty. Bahwa dalam demokrasi, semua individu punya kebebasan. Misalnya untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk bersyarikat, dan lain sebagainya. Ya, semua orang punya hak, rakyat punya hak. Kemudian persamaan. Ya, persamaan misalnya bahwa dalam negara demokrasi, semua orang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada kasta. Orang kulit hitam, orang kulit putih, semuanya sama dalam demokrasi. Ya, semua punya hak yang sama, punya kebebasan yang sama. Itulah persamaan. Nah, karena itu, di negara demokrasi seharusnya tidak boleh ada yang namanya diskriminasi, ya. Hanya karena perbedaan, misalnya warna kulit, suku, atau agama, ya. Idealnya seperti itu. Meskipun pada prakteknya, ya kita masih sering juga melihat, ya, bahwa kasus-kasus diskriminasi, diskriminasi, rasialisme, itu juga kerap terjadi bahkan di negara yang kita anggap sebagai kampiung demokrasi seperti Amerika, ya. Bahkan kita seringkali mendengar, ya, kasus rasialisme di Amerika, terutama yang menimpa kulit hitam. Ya, kan belum lama ada warga kulit hitam yang kemudian meninggal di tangan polisi kulit putih, yang lehernya diinjak dengan dengkulnya. Dan itu sesungguhnya merupakan satu di antara sekian banyak kasus rasialisme. Nah, sesungguhnya itu tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi, ya. Jadi kalau masih ada, itu ironis, betulnya ironi demokrasi. Dan berbagai nilai-nilai lain, ya, yang memang ada di dalam demokrasi, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat sisi historis dari demokrasi, ya. Kita sampai kepada masa Yunani kuno, ya, dengan beberapa tokohnya, yaitu Plato, kemudian Aristoteles. Nah, yang menarik adalah bahwa di kalangan filosof sendiri justru demokrasi itu tidak mendapatkan tempat. Plato justru tidak menyukai demokrasi, dia punya pengalaman buruk dengan demokrasi, ya. Dia juga melihat pengalaman demokrasi di Athena, juga seperti yang dikatakan gurunya Sokrates, ya. Buat ternyata demokrasi yang diterapkan di Athena itu justru tidak menunjukkan hal yang baik, hal yang menguntungkan, ya. Justru Athena kalah misalnya oleh Sparta, ya, gara-gara menerapkan demokrasi, ya. Karena itu, bagi-bagi Plato demokrasi itu tidak cocok, tidak tepat, ya. Malah demokrasi pada akhirnya justru membawa kemunduran, gitu ya. Nah, bagi Plato yang lebih tepat atau yang dia sukai adalah monarki. Jadi, kalau ada sistem pemerintahan demokrasi, monarki, aristokrasi, maka Plato itu lebih memilih monarki. Dan, satu kriteria yang dia buat, bahwa yang paling layak atau paling tepat untuk menjadi seorang pemimpin atau raja di kalangan monarki adalah raja yang filosof. Ya, The Philosopher King, raja yang filosof. Ya, Plato kan seorang filosof. Bagi dia, filosof itulah yang paling tepat. Ya, karena filosoflah yang mengerti tentang kebijaksanaan, mengerti tentang ilmu pengetahuan, tentang baik dan buruk, dan sebagainya. Karena itu, kalau dia menjadi raja, itu akan sangat tepat dalam pandangan Plato, ya. Kemudian, Aristoteles. Aristoteles juga tidak menyukai demokrasi. Ya, sama dengan gurunya Plato. Hanya saja, Aristoteles itu lebih menyukai aristokrasi, ya. Bukan-bukan monarki. Ya, aristokrasi kan yang pemerintahan yang dibimpin oleh beberapa orang, biasanya kalangan bangsawan. Ya, itu, itu, apa namanya, Aristoteles. Mungkin bagi Aristoteles, kalangan bangsawan itu, mereka adalah orang-orang yang memang punya kemampuan, kalangan terpelajar, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Sehingga, bagi dia mungkin, mereka lebih tepat untuk memimpin pemerintahan, gitu ya. Terima kasih.